Halo smart user, ada sebuah gambar yang sangat aneh dan ajaib dimana saat kita menggunakan gambar ini sebagai wallpaper pada HP Android yang kita gunakan bisa menyebabkan bootloop ataupun kegagalan sistem UI pada HPnya sehingga kita tidak bisa menggunakan HP Android tersebut sebagaimana biasanya nah dalam video ini saya akan membagikan cara fix wallpaper ajaib yang sudah terlanjur kita pasang pada HP Android yang kita gunakan dimana hal ini mengakibatkan crash atau kegagalan sistem UI yang cara ini bisa kita lakukan tanpa harus melakukan reset pabrik yang mengakibatkan semua file data yang tersimpan pada memori internal HP kita semuanya terhapus dan perlu saya ingatkan disini bahwa cara ini hanya bisa kita terapkan pada HP yang sudah terpasang custom recovery atau yang biasanya kita sebut dengan TWRP, apapun jenisnya ya jadi bagi kalian yang belum menggunakan TWRP setidaknya harus melakukan factory reset ataupun kembali ke setelan pabrik untuk memulihkan HPnya seperti semula nah jadi saat kita memasang wallpaper ini pada sebagian HP Android akan mengalami crash ataupun sistem UI berhenti dimana hal ini akan membuat HP Androidnya tidak bisa kita gunakan nah jika sudah kejadian seperti ini kita langsung saja matikan HPnya dengan cara menekan tombol power hingga HPnya mati lalu kita masuk ke dalam mode recovery TWRP sesuai dengan tipe dan merek HP yang kita gunakan kemudian saat kita sudah masuk ke dalam recovery TWRP masuk ke menu mount dan pastikan bahwa partisi datanya sudah dalam keadaan tercek list kemudian kita masuk ke dalam menu advance lalu kita pilih file manager kemudian kita masuk ke dalam folder data lalu masuk ke dalam folder system kemudian kita pilih folder user nah di dalam folder user ini kita buka folder 0 kemudian kita cari file yang bernama wallpaper lalu kita hapus semua file yang bernama wallpaper tersebut ingat semua file yang bernama wallpaper jangan yang lain berapapun jumlahnya hapus saja oke di HP saya ini hanya berjumlah 3 buah file yang bernama wallpaper jadi disini saya menghapus ketiga-tiganya cara menghapusnya yaitu dengan cara buka file-nya kemudian kita pilih delete kemudian kita swipe untuk menghapusnya setelah selesai dihapus semuanya kita kembali ke tampilan awal TWRP-nya kemudian kita pilih menu reboot kemudian kita pilih sistem nah setelah HP-nya menyala kembali maka wallpaper ajaib yang menyebabkan HP Android-nya menjadi crash tadi hilang dan kembali kepada wallpaper bawaan dari HP-nya nah sekian dulu cara fix bug wallpaper ajaib dari GazaDroid semoga video ini bermanfaat sampai jumpa lagi di video selanjutnya salam smart user dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih.